Presiden RI Prabowo Subianto menerima 50 pebisnis Amerika yang tergabung dalam US Asian Business Council di Istana Negara Jakarta pada selasa pagi. Pertemuan ini disebut sebagai bukti keyakinan para pengusaha atas pertemuan ekonomi Indonesia di masa mendatang. Presiden didampingi Menko Perekonomian Erlang Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, Wamen Keuangan Thomas Juandono, dan utusan khusus Presiden Hasim Joyo Hadikusumo. Dalam sambutannya, Menteri Investasi Rosan Ruslani menyatakan, mereka yang hadir di hadapan Presiden sebagian besar sudah berinvestasi di Indonesia. Banyak dari mereka yang ingin menambah investasi karena Indonesia dianggap mampu menjaga perdamaian dan stabilitas sebagai salah satu kekuatan utama Indonesia. Para pengusaha juga disebut ingin memperkuat sumber daya manusia di Indonesia melalui upaya transfer pengetahuan dan transfer teknologi. Ini sejalan dengan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja berkualitas. Di saat yang bersamaan, Rosan menyebut, para pengusaha juga percaya akan kepemimpinan Prabowo yang mampu memberikan rasa nyaman dengan mengedepankan diskusi yang terbuka dan produktif, utamanya setelah perjalanan Presiden ke Washington DC beberapa waktu yang lalu. Banyak dari mereka sudah berinvestasi di Indonesia, dan saya sudah berjumpa dengan beberapa dari mereka. Dan mereka ingin mempunyai lebih banyak investasi di Indonesia karena Indonesia selalu mengadakan kekuatan dan stabilitas. dan itu adalah salah satu dari korsat dari Indonesia, dan ati saat yang sangat berhubung dengan pemerintah ini dari mampu dari timpah, yang memberikan mereka lebih semakin semakin banyak kekuatan, dan sama sekali, setelah selalu berjalan dengan pelayanan di Pempatan Pempatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.